Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bar gue Apang di channel otomotif paling gas John Video kali ini gue pengen bercerita tentang perjalanan spiritual gue Bersama sahabat lama menggunakan roda 2 Jadi gue berdua sama dia tuh jalan jauh banget Random banget Ke tempat yang gak tau kemana Yang penting jalan Untuk introspeksi dan juga untuk mencari inspirasi Perjalanan gue berdua ini menempuh jarak lebih dari 600 km Johnny Jauh gak? Jauh lah Kemana 600 km ini? Gak tau Yang penting gue cuma ngegas, naik motor Dan berharap pulang-pulang itu bisa dapet inspirasi Untuk menjemput rezeki Amin 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 Ya Allah amin Gue sengaja membuat video ini supaya bisa memberi kalian inspirasi Kalau rezeki itu bisa dijemput dengan mimpi dan ambisi Penasaran kan dengan teaser video yang tadi di awal Makanya ditonton baik-baik Jangan di skip Jangan lupa like Dan jangan di subscribe Eh jangan di subscribe Jangan lupa di subscribe maksudnya Johnny Hehehe Tombolnya ada di bawah kiri sini Jangan lupa ente subscribe Dan jangan lupa pencet tanda bell Supaya ketika gue upload video Itu ada yang ketok-ketok di rumah ente Ding dong Assalamualaikum Apa yang bikin video baru? Gas John Dia adalah Ray Marshall Lelaki paling brengsek yang pernah gue kenal Dia adalah gitaris dari band rock terkenal bernama kelompok penerbang roket Kami saling kenal sejak duduk di bangku SMA Nggak banyak yang berubah dari dirinya Tetap brengsek Hari yang cerah Saatnya kita mengejar cita-cita Ya ini beroda dua yang entah kemana Ikuti angin aja Kebetulan otak kami sedang mampet Sangat perlu hiburan agar inspirasi datang Kita putuskan untuk jalan Dan bertemu di kota Bogor Di kota penuh romansa ini Nggak banyak yang menonjol Kecuali ribuan angkutan umum berwarna hijau Yang saling berlomba-lomba mencari rejeki Paling tidak di kota Bogor ini Kami mendapat sebuah inspirasi Dari supir angkutan umum tadi Yang harus terus bekerja keras Tiada henti Untuk mencari rejeki Roda kami telah berputar 150 km Nggak sedikit Tapi juga belum banyak Terlihat matahari pun mulai mundur teratur Kini saatnya sang bulan yang mengambil peran Sebuah maha karya Allah SWT Yang sangat menakjubkan Kami berancana singgah di kota Kembang Yang konon katanya Kota ini dijuluki Paris Van Java Oleh orang-orang Belanda Yang menganggap Bandung adalah Kiblat mode di Pulau Jawa Namun sesampainya dipada larang Sang hujan datang Kami harus bergegas Supaya besok semangat lagi Untuk ngegas Gimana Joni? Seru nggak? Itu baru 150 km Baru 100 km aja Itu seru banget ya kan? Gimana kilometer-kilometer yang lain ya kan? Jangan di skip Dari perjalanan tadi Lo bisa mendapatkan dua hal Yang pertama itu adalah Kerja keras supir angkot Yang sehari-harinya Mengais rezeki Dengan bekerja yang begitu keras Yang kedua Itu bagaimana kita harus bersyukur Kepada Allah SWT Yang telah menciptakan Pagi dan malam Yang sangat indah Intinya sih bersyukur aja Lo akan bahagia Insya Allah Yeh? Eh, mau kemana? Jangan di skip Tonton dulu Gue kasih waktu lagi deh 3 detik Kalau ente belum pencet tombol subscribe Di bawah sini Sama pencet belnya ya Gue kasih waktu 3 detik 3, 2, 1 Password, password, password Jari-jari Udah subscribe Terima kasih Nih, aneh kasih hadiah Ah, si Ray memang brengsek Dia tidur dan nggak mau bangun Ini kesempatan buat gue Untuk bertualang sendiri Menikmati hari Dan mengasah diri Lembang memang memiliki Sebuah magis tersendiri Terlalu banyak inspirasi disini Keindahan dan kekuatan Bersinergi menghasilkan Sebuah kisah Daerah yang indah Disisaki oleh Pohon pinus yang kuat Walau diterjang Suhu dingin setiap harinya Ini bisa menjadi Sebuah cerita Perjalanan ini Menjadi sangat lama Karena terlalu banyak Yang harus diambil Kisahnya Gue ketemu lagi Sama si Ray di Takuban Perahun Disini kami berbincang Cukup panjang Perihal korelasi Antara mitos dan legenda Sang Kuryang Contohnya Seorang pemuda Yang ingin menikahi ibunya Iya ibunya Iya ibunya Ibu kandung Tapi paling tidak Dari Sang Kuryang Kita bisa belajar Bahwa dalam menggapai cinta Harus ada yang perlu dikejar Dan dikorbankan Filosofi itu menarik Dan masih relevan Untuk kehidupan kita sekarang Dan masa depan Ada sebuah pertempuran Antara angan melawan keinginan Kita harus menjadi manusia yang realistis Udara dingin ini Tidak dapat ditandingi oleh kondisi fisik Yang sudah 2 hari menerjang angin Mungkin secangkir kopi ini Bisa sedikit meredakan kebahagiaan Karena menurut gue Kebahagiaan itu gak bisa diukur Ah gile Akhirnya kita berdua menembus 300 km Kalah tukang ojek online 2 hari 300 km Mau kemana ya coba tukang ojek online Dari Karawang, Bekasi, Ciputat, Bentarok Kagak bakalnya ampe 300 km Kegilaan gue sama Ray itu gak cuman berhenti di Lembang Karena di episode 48 Perjalanan gue sama Ray ini bakal lebih gila Ke sebuah kota yang sangat menarik Sangat indah Dan sangat penuh akan sejarah dan budaya Mau tau kemana ya? Rahasia Johnny Yang jelas nanti di episode 48 Lo akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa Biasa di luar Namanya juga laki-laki Hehehe Main-main Ntar gunting loh Kita udah sampe di penghujung acara Semoga video ini berfaedah buat kalian Terima kasih banyak buat sponsor utama Para sponsor pendukung Dan juga para teman-teman keluarga Yang sudah mendukung kelangsungan acara ini Sehingga perjalanan ini berjalan sangat hikmah Kayak ngaji Dan tentunya buat kalian viewers dan subscriber Karena tanpa kalian video ini gak akan ada Terima kasih banyak Terima kasih banyak Thank you, thank you all, thank you all Akhir kata Jangan pernah buang sampah sembarangan Pakuhi peraturah lalu lintas Dan sayangi keluarga kalian Bang Joni izin pamit Wabillahi Taufik Walhi Dayak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gas Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss menitipati demokrasi, jadi oposisi datang keras penariam La 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 la... La la la... La la... La 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 entirea... La 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 la... La la la... Sub indo by broth3rmax